Penjara merupakan tempat yang diperuntukkan bagi penjahat. Penjara sengaja didesain dengan tidak nyaman agar pelaku kejahatan dapat merasakan kesengsaraan. Setiap pelaku kejahatan akan menjalankan masa hukumannya di penjara selama bertahun-tahun. Dan faktanya, penjara menjadi tempat yang paling menakutkan bagi siapapun. Karena jika sampai masuk ke penjara, kalian jauh dari keluarga, tidak bisa menghirup udara segar. Bahkan parahnya, di dalam penjara bisa saja mendapatkan intimidasi dari para tahanan yang ada di dalamnya. Nah, setiap negara pasti memiliki penjaranya. Bahkan tak jarang penjara-penjara di berbagai negara menjadi tempat tewasnya para narapidana. Nah, berikut ini Toffel sudah merangkum beberapa penjara paling mengerikan di dunia. Di urutan kelima, Penjara Diyarbakir, Turki. Penjara ini disebut sebagai penjara paling kejam di Turki. Karena di dalam penjara ini, kekerasan, kesadiran, dan kesengsaraan tergambar dengan sangat jelas. Pada tahun 1981-1984, 34 orang tewas akibat penyiksaan yang keras. Belum lagi adanya kasus penyimpangan seksual di penjara ini. Awalnya, penjara ini merupakan sebuah rumah sakit persalinan. Namun, karena tidak layak dijadikan rumah sakit bersalin, maka dialih fungsikan menjadi sebuah penjara. Di urutan keempat, Penjara San Quentin, California. Pada akhir tahun 1930, pengelola penjara ini sangat amat buruk karena korupsi merajalela. Bahkan akibat pengelolaan buruk tersebut, di penjara ini bahkan sampai tidak ada bentuk kemanusiawian. Banyak sekali orang yang terbunuh karena kekejaman dalam penjara ini, mulai dari siksa oleh sipir ataupun saling membunuh antar narapidana. Sampai akhirnya muncul direktur baru bernama Clinton Truman yang melihat kondisi tidak manusiawi ini. Ia memutuskan melakukan perbaikan di tahun 1940-an dan penjara ini juga sangat populer, di mana sering dijadikan sebuah latar syuting film Hollywood. Di urutan ketiga, Penjara Alcatraz, San Francisco. Penjara ini disebut sebagai The Rock atau Devil Island. Dibangun pada tahun 1920-an, Alcatraz memang menciptakan dunia kejam sendiri. Para narapidana benar-benar putus kontak dengan kehidupan luar di sana. Tingkat kesuksesan melarikan diri juga sangat minim di sana karena memiliki penjagaan yang super ketat. Selain itu, penjara ini juga terletak di tengah laut. Jadi, meskipun narapidana lolos dari sipir, mereka harus berenang menyeberangi laut di mana banyak sekali ikan hiu. Bisa saja, saat berenang, mereka malah jadi santapan ikan hiu atau mati kelelahan karena jarak tempuh renang yang jauh. Di urutan kedua, Penjara Bangkuang, Thailand. Penjara kejam di Bangkok ini disebut juga Bangkok Hilton. Penjara ini boleh dibilang sudah tidak layak lagi. Selain penuh dan sesak, juga kekurangan tenaga sipir. Dikabarkan banyak tahanan di sini yang dirantai dan dipasung. Akibatnya, banyak napi yang menjadi gila akibat stres melewati bulan-bulan pertama di tahanan itu. Direktur penjaga Bangkuang sendiri mengakui bahwa penjara ini merupakan penjara paling keras di Thailand. Di sini, fasilitas sangat minim, perawatan kesehatan pun juga kurang baik. Di urutan pertama, Penjara Karandiru, Brazil. Penjara ini pernah menghebohkan dunia ketika kerusuhan besar terjadi di penjara tersebut pada tahun 1992. Di sini juga terjadi tragedi pembantaian massal yang melibatkan polisi setempat. Ratusan korban berjatuhan, sebanyak 111 narapidana tewas terbunuh. Di antaranya, 102 tahanan tewas ditempat polisi dan 9 tahanan lagi tewas oleh sesama narapidana. Perlakuan brutal dari pihak kepolisian ini memicu protes dari seluruh dunia dan menjadi pelanggaran HAM terbesar di Brazil. Nah, Pemirsa itulah tadi beberapa penjara paling mengerikan di dunia. Gimana? Serem banget ya, Pemirsa. Makanya, jangan sampai deh kita melakukan kejahatan dan tindak kriminal karena efeknya akan lebih kejam dari tindakannya. Oke, kalau begitu, saksikan terus Toff Files ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.